hai oke guys mungkin ritm dengan cara ini tidak biasa atau mungkin membosankannya buat teman-teman tetapi kali ini kita tidak akan coba dengan lebih Milo lagi ya kita mulai dari kunci e bagi teman-teman yang belum tahu ini adalah e-minor kita pegangnya gini di titik ketiga daripada gitar anda juga punya titik ya yang bermain di sini Iya yang kita tekan hanyalah senar lima dan senar satu ya senar lima dari telunjuk senar satu dari tengah kemudian 432 kita kosongkan jadi bunyinya seperti itu ya kemudian kita ke G posisinya masih sama seperti tadi kemudian gede mayor kita coba improvisasi ya ini bukan ritm dari musik manapun murni kita kacak-acak ya selamat menikmati ini fungsinya kunci ini yaitu untuk mengikuti ritm juga sebenarnya ketika kita lepas dari melodi kita bisa secara perlahan mengikutinya dengan cara ini jika ketemu ya dengan chord ataupun menikmati kunci ini pada saat teman-teman mengiring buah lagu G ya tadi benarnya ini induknya gini ya sama kan bunyinya agar supaya memudahkan teman-teman mungkin ingin mengimprove melodinya lebih enak lagi gitu dengerannya jadi kalau kita pegang orang seperti biasanya seperti ini mungkin agak sulitannya untuk mengimprove jadi kita ambil simpelnya aja oke kalaupun ada kekurangan ya saya mohon maaf ini hanya sekitar berbagi pengalaman kita aja mudah-mudahan buat teman-teman yang masih pemula bisa cepat belajarnya cepat memahami ya perhatikan saja apa yang saya sampaikan tadi untuk kekurangan saya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih